Halo semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal matematika Nah, disini ada sebuah soal 3 2 per 3 tambah 4 4 per 5 Nah, disini kita akan mencoba menghitung ya Ini adalah soal matematika di kelas 5 di halaman 11 Nah, caranya kita disini yang angka besar ini kita pindahkan ya Ini 3, ini kita pindahkan di sebelah sini, ini adalah 4 Nah, kemudian angka yang sini itu kita pindahkan ya ke sini ya Yang ini 2 per 3 nya kita pindahkan ke sini 2 per 3 Begitu juga yang ini ya, kita pindahkan ke sini Ini adalah 4 per 5 Nah, selanjutnya disini kita jumlahkan yang ini ya 3 tambah 4 kita pindahkan ke arah sini Nah, ini hasilnya adalah 7 Nah, kemudian Yang di bagian sini Ini kita samakan penyebutnya ya Jadi KPK antara 3 dan 5 Jadi kalau saya biasanya secara cepatnya Itu yang besar penyebutnya Antara 3 dan 5 itu yang mana Yang besar adalah 5 Nah, 5 itu apakah bisa dibagi dengan sampingnya Nah, 5 dibagi 3 itu tidak bisa Sehingga secara cepat saya untuk Menentukan KPK nya Saya langsung mengalihkan ketika tidak bisa dibagikan Jadi langsung 3 kali 5 adalah 15 Jadi disini 15 semua Nah, kemudian 15 ini Kita bagi dengan angka 3 Nah, 15 dibagi 3 itu adalah 5 Kemudian 5 nya kita kalikan 2 ya Sehingga adalah 10 Kemudian 15 ini kita bagi 5 Adalah 3 Kemudian kita kalikan 4 3 kali 4 adalah 12 Sehingga kalau kita disini menghitung Jawabannya adalah 10 tambah 12 Itu adalah 22 ya Nah, sebelumnya ini 7 nya kita pindahkan terlebih dahulu disini 7 Kemudian 22 22 ini dari 10 tambah 12 ya Kemudian bawahnya sama yaitu 15 Nah, karena disini Itu pembilangnya lebih besar daripada penyebut Maka kita bagi dengan 15 Nah, ini nanti dapatnya adalah 1 ya Nah, satunya ini kita tambahkan disini Sehingga hasilnya disini saja Karena tidak sampai 8 Kemudian sisanya adalah 7 Per 15 Jadi hasilnya yang ini Jadi setelah ini ada sama dengannya lagi Kemudian untuk yang nomor 2 Ini caranya sama ya Ini Ininya kita pindah 4 dan 2 nya ini 4 dan 2 Kemudian ini juga kita pindah Sama ini ya Pindah disini 1 per 2 dan 1 per 3 Setelah itu Disini kita jumlahkan 4 tambah 2 itu 6 Kita letakkan disini Kemudian ini Kita samakan penyebutnya Nah, ini Antara 2 dan 3 Penyebutnya yang besar adalah 3 Nah, 3 ini dibagi 2 Tidak bisa Sehingga kita langsung kalikan saja disini 2 kali 3 adalah 6 Ya, 6 semua Nah, 6 ini kita bagi dengan angka 2 Ya Nah, 6 bagi 2 Itu adalah 3 3 kalikan 1 Hasilnya itu 3 Kemudian 6 ini kita bagi 3 2 2 kali 1 Adalah 2 Nah, ini 6 nya kita pindah disini 6 besar Nah, kita jumlahkan ini ya 3 tambah 2 itu adalah 5 ya Jadi Disini 5 Ini 6 Kalau ini Bilangnya Lebih kecil daripada penyebut Jadi kita tidak usah Seperti nomor 1 ya Kemudian Di nomor 3 Ini kita pindahkan 5 dan 2 nya ini 5 2 Nah, ini juga kita pindahkan Angka ini Dan ini Ini 5 Ini 5 per 6 Ini 1 per 4 Kemudian Ini kita jumlahkan 5 tambah 2 7 Letakkan disini Kemudian ini Samakan penyebutnya Nah, ini 6 dan 4 ya 6 dan 4 Yang besar adalah 6 Nah, 6 bagi 4 tidak bisa Nah, disini Kita kalikan Juga bisa Tetapi kita cari yang paling kecil Nah, angkanya paling kecil di KPK Untuk membagi antara 6 dan 4 ya Kita bisa menggunakan KPK Atau langsung saja Disini Yang bisa itu adalah angka 12 Jadi, kita langsung saja disini Angkanya adalah 12 Nah, 12 ini Kita bagi 6, 2 Nah, 2 kita kalikan 5 adalah 10 Kemudian 12 bagi 3 adalah 12 bagi 4 adalah 3 Nah, 3 kali 1 adalah 3 Kemudian 7 ini kita pindahkan disini 7 besar Nah, 10 Tambah 3 adalah 13 Kemudian bawahnya adalah 12 Nah, untuk ini juga pembilangnya lebih besar daripada penyebut ya Sehingga bisa dibagi 12 Jadi, kalau kita ubah ini hasilnya adalah 13 bagi 12 Jadi, ini tambah 1 7 nya Sehingga 8 Kemudian 13 dikurangi 12 Itu adalah sisanya 1 Nah, penyebutnya sama 12 Nah, kemudian kita masuk ke nomor 4 Kita tulis disini 6 nya kita pindah sama 4 nya disini Kemudian Petanya ini kita pindah juga Kita pindah kesini ya 1 per 3 Dan 4 per 5 Kemudian ini kita jumlahkan 6 tambah 14 10 Kemudian ini kita samakan penyebutnya Antara 5 dan 3 Itu yang besar 5 Ya, 5 bagi 3 tidak bisa Jadi, kita langsung kalikan Disini 3 kali 5 Adalah 15 KPK nya Nah, 15 ini Kita bagi dengan angka 2 Angka 3, maaf Hasilnya adalah 5 Kemudian 5 kali 1 adalah 5 Nah, 15 dibagi 5 Itu adalah 3 3 kali 4 adalah 12 Setelah itu 10 nya ini kita pindahkan sini ya 10 besar Kemudian 5 tambah 12 Itu adalah 17 Kemudian Pernya ini ya Sama 15 Nah, ini juga sama Pembilangnya Lebih besar daripada penyebut Nah, 17 dibagi 15 Itu dapatnya 1 ya Jadi, 10 nya ini Kita tambah 1 Jadi, angka 11 Besar Nah, kemudian 17 dikurangi 15 Itu sisanya adalah 2 Kemudian Pernya sama 15 Kemudian Kita masuk ke Nomor 5 Disini Nah, disini Kita juga pindahkan 4 dan 2 nya ini Kemudian Pecahnya ini Juga kita pindah Disini 2 per 3 Dan 3 per 4 Kemudian Kita jumlahkan 4 dan 2 Itu adalah 6 Kemudian Disini Kemudian kita Samakan penyebutnya Disini Ini antara Antara 3 dan 4 Itu tadi 12 ya 12 Nah, 12 nya ini Kita bagi dengan Angka 4 Eh, maaf Angka 3 Nah, 12 Bagi 3 Itu adalah 4 Kemudian 4 kali 2 Adalah 8 Kemudian 12 ini Bagi 4 Adalah 3 Kemudian 3 kali 3 Adalah 9 Nah, kemudian 6 nya ini Kita pindah sini Yang besar Kemudian Kita jumlahkan 8 8 tambah 9 Adalah 17 Per 12 Nah, ini juga sama Salusnya Penyebutnya Lebih besar daripada Penyebut ya Nah, 17 Bagi 12 Itu hanya dapat Bagi 1 ya Kemudian 6 ini Kita tambah 1 Jadi 7 Kemudian 17 Dikurangi 12 Itu adalah Sesanya 5 5 Per 12 Nah, ini Jawabannya Nah, itu saja Yang disampaikan Semoga penampak Jangan lupa Untuk Like, Comment, Share Dan klik tombol subscribe Serta klik tombol loncengnya Terima kasih